Nah guys, kalau di bulan Maret kemarin ada film Jenkorin, maka di bulan Mei ini bakal ada film horor Indonesia terbaru yang berjudul Jenkodem. Hai halo, selamat datang kembali di channel Film Vers dan inilah pembahasan dari film Jenkodem. Jenkodem ini merupakan film hasil kerjasama dua rumah produksi, yaitu Mercesuar Film dan 786 Productions. Film ini digarap oleh sutradera Tema Patrosa dan juga Deddy Mercy. Film Jenkodem dibintangi oleh Boy Hamzah, Hafizah Devi Anjani, Raisa Hetapi dan masih ada artis lainnya yang ikut main di film ini guys. Film ini mengangkat kisah tentang jin yang menjaga atau mendampingi manusia. Kita hidup di dunia ini emang berdampingan dengan berbagai makhluk, termasuk dengan makhluk gaib dari golongan jin. Dari berbagai golongan jin, diketahui ada Jenkodem dan jin ini merupakan jin yang menjaga atau mendampingi diri manusia. Jinkodem bisa datang dari leluhur yang sifatnya sebagai pengabdian dan perlindungan. Lalu ada yang didapatkan dari hasil amalan tertentu. Dan ada juga jinkodem yang datang sendiri menghampiri seseorang karena auranya dirasa memiliki kecocokan dengan jin tersebut. Film Jinkodem menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Bagas. Dan ia pulang ke kampungnya setelah sekian lama tinggal di pondok pesantren. Bagas pulang karena ia mempunyai suatu alasan yang cukup kuat. Bagas ingin menghidupkan kembali kegiatan keagamaan dan meluruskan kembali norma sosial yang udah hilang di kampungnya. Bagas pulang ditemani oleh dua sahabatnya yang bernama Ayu dan juga Hadi. Tapi usaha Bagas itu mendapat tentangan dari salah satu warga kampungnya yang bernama Wiria. Dan Wiria ini merupakan orang kaya di kampung tersebut. Wiria menentang Bagas karena ia merasa kalau apa yang dilakukan oleh Bagas ini mengganggu kepentingan warga desa di sana. Oleh karena itu, Wiria dan anak buahnya bersepakat untuk menyingkirkan Bagas. Dengan dibantu oleh enam orang lainnya, mereka menghabisi Bagas hingga tewas. Bagas Lalu mereka membuang jenazah Bagas ke sungai di bawah jembatan. Tapi mereka merasa kaget setelah mendengar solawat ashigil yang mereka dengar dari masjid. Di mana solawat itu adalah solawat yang biasa dilantunkan oleh Bagas ketika menjelang azan subuh. Mereka yang sebelumnya sudah mengakhiri hidup Bagas pun merasa penasaran dan langsung mendatangi masjid. Di sana mereka ketakutan ketika melihat Bagas yang ternyata masih hidup dengan kondisi baik-baik aja. Bahkan mereka semakin ketakutan ketika dua orang di antara mereka ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sejak saat itulah teror Bagas yang selalu mengendarai sepeda dan membunyikan belnya menghantui mereka semua. Nah dari sekian banyak film horror yang udah tayang dengan kualitasnya yang cukup bagus, tentunya ekspektasi penonton pun bakal jauh lebih tinggi lagi guys. Apalagi akhir-akhir ini emang banyak banget film horror yang bakal tayang. Bahkan ada beberapa film horror yang bakal tayang di bulan Mei ini bersamaan dengan film Jen Kodam. Kalau gak salah film Kajiman dan film The The Mid juga bakal sama-sama tayang di bulan Mei bersamaan dengan film Jen Kodam. Nah film ini mungkin akan sedikit berbeda dari biasanya. Karena hantu yang dihadirkan di film ini tuh bukan hantu perempuan, tapi film ini justru menghadirkan sosok hantu laki-laki guys. Tapi aku gak tau ya setelah filmnya tayang nanti, apakah film ini berhasil memenuhi ekspektasi penonton atau malah sebaliknya guys. So buat kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung tonton film Jen Kodam yang tayang di bioskop pada tanggal 25 Mei 2023 ini guys. Nah itulah tadi pembahasan dari film Jen Kodam. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye!